Intro Halo apa kabar pemirsa TVR Parlement Dimanapun Anda berada berjumpa lagi dalam program TVR 17 Bersama saya Alfa Trisky dan pemirsa tempat pukul 17 waktu Indonesia Barat Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik Seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlement Pemirsa TVR Parlement, inilah TVR 17 selengkapnya Intro Pemirsa kita awali TVR 17 pada sore hari ini Dalam rangka memperingati hari ibu ke-95 yang jatuh pada hari ini Deputi Persidangan Cetjen DPR RI Supri Hartini Mengajak semua pihak untuk mendukung dan memberi kesempatan sebesar-besarnya Pada perempuan Indonesia untuk berkontribusi pada bangsa dan juga negara Memperingati hari ibu ke-95 yang jatuh pada hari ini Deputi Persidangan Cetjen DPR RI Supri Hartini Mengajak semua pihak untuk mendukung dan memberi kesempatan sebesar-besarnya Pada perempuan Indonesia untuk berkontribusi pada bangsa dan negara Bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Ibu Supri Hartini menjelaskan Kekerasan dan diskriminasi masih mengantui perempuan Indonesia Dalam mendapat kesempatan mengembangkan kemampuannya Untuk itu Indonesia harus mulai menerapkan prinsip equal partnership Dimana laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang setara dalam membangun Indonesia yang lebih baik lagi Masih mengangkat tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju Dengan subtema yang disesuaikan pada tahun berjalan Dan saling terkait untuk membingkai semangat dan pergerakan perempuan Pengambilan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju Didasari oleh situasi dan kondisi di masyarakat saat ini Manakala persoalan kekerasan terhadap perempuan Kesenjangan akses ekonomi perempuan Dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan Masih sangat tertinggal dibandingkan laki-laki Namun di sisi lain telah banyak bukti besarnya peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan Lebih lanjut, Supriya Artini menambahkan Perempuan-perempuan yang diberi kesempatan mengembangkan kapasitasnya Terbukti dapat menunduki peran dan berbagai posisi strategis Baik di swasta maupun pemerintahan Seperti halnya Ketua DPR RI periode 2019-2024 Dr. Honoris Causa Puan Maharani Ken Suwari, TVR Parlamen, melaporkan Pemirsa DPR RI meraih pengenang anugerahan keterbukaan informasi publik Sebagai lembaga dengan predikat informatif Dalam acara anugerah KIP tahun 2023 Dan pemirsa hal ini sebagai bukti komitmen dan pengakuan publik Kepada DPR RI dalam memberikan keterbukaan informasi Dan dokumentasi tentang kinerja DPR RI DPR RI meraih pengenang anugerahan keterbukaan informasi publik Sebagai lembaga dengan predikat informatif Dalam acara anugerah KIP tahun 2023 Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar Menerima langsung penyerahan anugerah tersebut Yang diberikan oleh Ketua Informasi Pusat Dan disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin Indra Iskandar mengatakan Diraihnya anugerah dalam kualifikasi badan publik informatif Adalah bukti komitmen serta pengakuan publik kepada DPR RI Dalam memberikan keterbukaan informasi Dan dokumentasi tentang kinerja DPR RI Untuk yang ketiga kalinya berturut-turut Jadi saya kira ini adalah pengakuan dari publik Dan juga lembaga pemerintah Tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ada di DPR Saya kira ini juga berkat kerja keras dari seluruh jajaran di Sekretariat Jenderal Yang terus-menerus memperbaiki sistem informasi yang bisa diakses oleh publik Kami dari penanggung jawab pengelola informasi dan dokumentasi di DPR Terus memperbaiki dan terbuka terhadap berbagai masukan-masukan dari masyarakat Untuk memperbaiki kebutuhan informasi dari publik Untuk diketahui, badan publik yang mendapat predikat normatif Hanya sebanyak 139 atau 37% dari 369 lembaga Dan DPR berhasil memperoleh nilai sebesar 97,7% Dengan berada pada peringkat 7 secara nasional Dalam kategori lembaga pemerintah non-kementerian Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan Baik pemirsa berita selanjutnya mengenai DPR RI yang kembali meraih Dua penghargaan juara tiga kategori pengguna website dan media sosial terbaik Tingkat lembaga negara pada acara Indonesia Digital Initiative Award tahun 2023 DPR RI meraih dua penghargaan juara tiga kategori pengguna website Dan media sosial terbaik tingkat lembaga negara pada acara Indonesia Digital Initiative Award tahun 2023 Kepala Biru Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Pahlevi menyebut Penghargaan juara tiga kategori penggunaan website dan media sosial terbaik tingkat Lembaga Negara Republik Indonesia 2023 merupakan motivasi Serta wujud konvergensi media yang tengah dijalankan DPR RI menuju Parlemen Modern Penghargaan ini merupakan penyemangat bagi Sekretariat Jenderal DPR RI Khususnya Biru Pemberitaan Parlemen untuk menyajikan informasi mengenai kinerja DPR RI DPR RI memperoleh dua penghargaan Peringkat ketiga untuk kategori website dan media sosial pada ajang Indonesia Digital Initiative Award 2023 Ini tentu merupakan apresiasi yang patut kita syukuri bersama atas apa yang sudah kita lakukan selama ini Bahwa apa yang sudah kita sajikan kepada masyarakat itu dilihat, dipantau oleh pihak lain Dan kita dinilai layak untuk memperoleh penghargaan ini Tentu ini akan menjadi semacam penyemangat buat kita Untuk semakin terus melanjutkan cara-cara kita melakukan komunikasi dengan publik Penganggaraan Penghargaan Indonesia Digital Initiative Award 2023 Meliputi tingkat kementerian, tingkat lembaga tinggi negara, serta tingkat provinsi se-Indonesia Arief Naka, DVR Parlemen, melaporkan Pemirsa data Badan Pangan Nasional menunjukkan ketersediaan bahan makanan pokok dianggap cukup Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada perayaan Natal dan tahun baru 2023 Akan tetapi beberapa komoditas pangan terpantau mengalami kenaikan harga Di antaranya komoditas beras premium, bawang, hingga daging sapi Pemirsa informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi Untuk itu tetaplah di DVR 17 Konflik yang terjadi Masalah yang tersisikan menjadi kesenjangan sosial Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa Mau komplain juga gak didengar Sebab apa Pak? Itu menyangkut isi perut kami semua Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya Maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta Dewan yang mewakili mereka di parlemen Kami menyusuri batas-batas peristiwa Mengurai berbagai polemik yang terjadi Meluruhkan suara-suara marginal Menjadi nyata dalam setiap aspirasi Melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat Saksikan aksi Dewan Setiap hari Senin dan Rabu Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Hanya di TVR Parlemen Kembali di TVR 17 Pemirsa DPR RI mendesak pemerintah segera menekan harga Dan menjamin ketersediaan bahan pangan di seluruh wilayah Indonesia Sebelum terjadi inflasi yang sudah menjadi tantangan tiap tahunnya Saat memantau ketersediaan pangan di Sulawesi Selatan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia R. Marini berharap Harga bahan pangan dapat lebih stabil dan terkendali Menyesuaikan daya beli masyarakat Sesuai dengan hukum ekonomi Meningkatnya permintaan pasar Maka harga juga akan mengalami kenaikan Pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya Mari kita simak laporan mendalam Yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen Dalam segmen editorial Parlemen berikut ini Data Badan Pangan Nasional menunjukkan ketersediaan bahan makanan pokok dianggap cukup Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 Akan tetapi, beberapa komoditas pangan terpantau mengalami kenaikan harga Di antaranya, komoditas beras premium, bawang, hingga daging sapi Menanggapi hal tersebut, DPR RI mendesak pemerintah segera menekan harga Dan menjamin ketersediaan bahan pangan di seluruh wilayah Indonesia Sebelum terjadi inflasi yang sudah menjadi tantangan tiap tahunnya Seperti saat memantau ketersediaan pangan di Sulawesi Selatan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia R. Marini berharap Harga bahan pangan dapat lebih stabil dan terkendali Menyesuaikan daya beli masyarakat Kalau ketersediaan kalau menurut saya masih cukup Dari beberapa masukan Bapak Nas juga mengatakan kalau itu cukup Cuman harganya yang naik inilah yang kemudian jadi catatan Karena gak ramah terhadap konsumen kan Memang agak dilema karena masyarakat petani seneng banget Kalau misalnya harganya naik Tapi kalau terlalu naik kan konsumennya juga repot juga gitu Harus ada penstabilan harga Jadi naiknya ya boleh tapi jangan tinggi-tinggi Jadi misalnya operasi pasar Itu bagian dari cara intervensi negara untuk bisa menstabilkan harga Terpantau kenaikan harga bahan pangan mulai terjadi di kota-kota besar Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung Meminta pemerintah memperbaiki pola distribusi Agar harga dan pasokan bisa kembali stabil Ya itu yang memang waktu rapat dengan Pak Menteri Pedagangan Jokamnya sudah katakan ya Kan itu harus dicek di lapangan Kemudian penyalurannya seperti apa Karena kalau kita lihat sebenarnya tidak semua wilayah juga tuh terjadi Banyak terjadi kenaikan Tapi umumnya di kota-kota yang besar Nah ini kan berarti ada sesuatu di sini dari penyalurannya Kan harusnya kalau memang dia terjadi secara meluas Mungkin ada persoalan di sisi supply-nya Tapi ini ternyata setelah kita dalami lebih lanjut Dia cenderung hanya di kota-kota besar saja Sesuai dengan hukum ekonomi Meningkatnya permintaan pasar Maka harga juga akan mengalami kenaikan Anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka Mendorong pemerintah melakukan operasi pasar Atau mengeluarkan kebijakan subsidi silang Bagi masyarakat kurang mampu Agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat Jadi itulah situasinya Dengan demikian saya berharap kepada pemerintah Dalam rangka Yang pertama adalah harus tersedia Semua kebutuhan pokok dalam rangka natal Yang kedua Pemerintah harus segera menurunkan paket-paket Kurang lebih 400 triliun Untuk bantuan masyarakat miskin Sebagai bantal penyangga kemiskinan kita itu Nah kalau itu turun Ya walaupun harga agak naik Tetapi daya beli masyarakat kita masih bisa Selain memastikan ketersediaan stok pangan Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan Agar tidak terjadi penimbunan bahan pangan Semua stok yang disiapkan ini Harus betul dikendalikan dengan baik Kalau bila perlu harus operasi pasar Jadi sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok yang di pasar ini Tidak lagi hilang Kenapa? Karena banyak permainan-permainan menjelang hari-hari besar ini Nah tentu permainan ini juga pemerintah harus tindak tegas Sehingga tidak ada yang coba-coba main di saat Masyarakat membutuhkan Di saat kebutuhan begitu tinggi Kenaikan harga pangan dapat memicu terjadinya inflasi Yang berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat Maka DPR RI menekankan Butuh kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah Dalam menjaga stabilitas harga pangan Dan mengendalikan inflasi Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan Pemirsa kedatangan pengungsi Rohingya ke Provinsi Aceh Mendapat penolakan dari warga setempat Untuk itu Komisi 1 DPR RI menurang kerjasama ASEAN Hingga PBB untuk mengatasinya Pemirsa saksikan informasi selengkapnya Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di TPR 17 DPR RI memiliki fungsi diplomasi Dalam menjalankan politik luar negeri Sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang MD3 Kontribusi aktif BKSAP DPR RI Memainkan peranan penting Dalam memenangkan persaingan global Melalui IPU, IPA, IPBF, AIPA, dan PUI BKSAP memiliki komitmen yang tinggi Dalam krisis kemanusiaan dunia Fungsi diplomasi dijalankan Untuk mendukung upaya pemerintah Dalam melaksanakan politik luar negeri Terima kasih telah menonton! 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 Kembali di TPR 17, Pemirsa dan Biren kedatangan sejumlah pengungsi Rohingya. Jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di tiga wilayah itu diperkirakan mencapai 500 orang. Namun, para pengungsi Rohingya diminta berlayar kembali oleh warga sekitar dengan berbagai alasan. Untuk itu, anggota Komisi 1 DPR RI Al-Muzamil Yusuf mendorong pemerintah berkoordinasi dengan Lembaga Kemanusiaan Dunia untuk menyelesaikan permasalahan imigran Rohingya. Pemirsa selengkapnya berikut liputan rekan kami, Vincent Algi dengan anggota Komisi 1 DPR RI. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun ada berada saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 1 DPR RI. Dan pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak dari pengungsi etnis Rohingya yang telah berlabuh di Indonesia, tepatnya di Aceh. Namun sebelumnya mendapatkan penerimaan, diterima secara baik oleh warga sekitar, namun sekarang mendapatkan penolakan. Lantas sebenarnya bagaimana posisi Indonesia dalam menyikapi hal tersebut. Dan seperti yang kita ketahui bersama juga pemirsa bahwa UNHCR telah mendesak Indonesia dalam menampung dari para etnis Rohingya tersebut. Meskipun Indonesia dalam posisi tidak meratifikasi dari Konvensi 1951. Dan untuk membahasnya pemirsa kita telah bergabung bersama salah satu anggota dari Komisi 1 DPR RI, Dr. Al-Muzamil Yusuf dari fraksi PKS dari Dapil, Lampung 1. Baik Pak, sebenarnya posisi Edo itu seharusnya seperti apa Pak dalam menyikapi para pengungsi Rohingya tersebut Pak? Ya, kita tahu di Rohingya itu kan terjadi satu kemelut ya, peperangan bahkan menuju kepada Genosida. Oleh karena itu sangat dipahami jika terjadi bahwa banyak pengungsi Rohingya yang meninggalkan negerinya. Dalam kondisi seperti itu, saya kira kita sebagai bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila, sila pertama ketuan yang maesah, sila kedua kemanusiaan yang adil beradab, saya kira ya sudah menjadi kewajiban kita bagian dari pergaulan dunia internasional untuk ikut menyelamatkan ya, saudara-saudara kita dari Rohingya ya, yang banyak singgah terdekat tentu di Aceh. Bahwa setelah mereka singgah, ada persoalan mungkin tempat kebersihan atau penganggaran dan lain-lain, saya kira itu tugas dari Kemlu kita untuk bicara dengan nembaga pengungsi dunia PBB, juga dengan nembaga di ASEAN, tidak elok saya kira hanya karena isu kebersihan atau isu macam-macam dengan peraturan kita belum meratifikasi, menolak itu saya kira tidak sepatutnya, karena yang dipertaruhkan nyawa ya. Kalau kita mengembalikan mengusir mereka ke laut itu nyawa. Bayangkan kalau kita yang berada dalam perahu itu, saya kira dalam kajian konstitusi, dalam pandangan ideologi, apalagi dalam pandangan agama saya kira tidak patut ya. Seharusnya pemerintah menerima itu dan memperjuangkan, membicarakan di ASEAN, membicarakan di PBB, bagaimana peran serta bantuan dari negara luar untuk dana pengungsi tersebut ya. Bahwa mereka situasi kumuk kotor ya namanya pengungsi ya. Kita yang harus memberikan fasilitas yang untuk memungkinkan mereka bersih ya. Ini mikian menurut saya, tidak ada alasan untuk kita mengusir mereka ya. Apakah ada dari program-program dari pemerintah Indonesia sendiri untuk menikah PL tersebut? Ya sebenarnya lapat kita kemarin dengan kementerian ya, walaupun kemarin KMLU kita bicara Palestine ya, kita membela kasus Palestina karena dia dijajah oleh Israel. Sama dengan rahimnya, mereka juga dibantai oleh suku terbesar di sana, di Myanmar ya. Jadi saya kira ini bagian dari kemanusiaan kita ya. Praktek kemanusiaan kita, kultur kita, perintah agama kita, saya kira tidak ada alasan gitu. Membuang apalagi orang sudah merapat untuk dikembalikan mau kemana mereka gitu. Ya tengah lautan seperti itu ya. Tidak patut ya saya kira. Terkait dengan peran Dewan Keamanan PBB juga bertanyakan Pak, seharusnya seperti apa tuh Pak? Ya ini kan banyak urusannya karena ada faktor ASEAN ya, ada faktor ASEAN, ada faktor PBB ya, saya kira itu yang harus diperjuangkan oleh KMLU kita ya. Saya kira apapun persoalannya, perjuangan kita dengan PBB, dengan ASEAN, persoalan anggaran dan lainnya itu bisa dibicarakan. Tapi solusinya bukan dengan mengusir mereka. Membicarakan negara ASEAN lain, ya mungkin ada tempat di tempat lain. Memang negara kita negara yang terluas, jadi konsekuensi juga kita menampung mereka ya. Saya kira itu. Ya, makasih ya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Alamuzamil Yusuf dari Fraksi PKS untuk Dapil Lampung 1, yang mana pemirsa bahwa pemerintah tetap akan membantu dari para pengungsi karena berdasarkan juga ideologi Pancasila. Dan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Saya jeda, tetaplah di TPR 17. Sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang MD3, kontribusi aktif BKSAP DPR RI, memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih telah menonton! Kembali pemirsa di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Dady Ramadhan. Silakan, Dady. Selamat sore, pemirsa, dan terima kasih, rekan Alfat. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online, Pemirsa, pada hari ini. Berita pertama mengenai Kemenhub harus kaji kembali pembatasan penjualan tiket di Pelabuhan Bakauhni. Di sini anggota DPR RI Taufik Basari meminta Kemenhub untuk mengkaji kembali pembatasan penjualan tiket di Pelabuhan Bakauhni, Lampung. Masih ada beberapa peraturan yang menjadi masalah berdasarkan laporan dari masyarakat terkait penataan layanan pemesanan tiket di Pelabuhan Bakauhni. Di antaranya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2016 tentang kewajiban penumpang angkutan penyeberangan memiliki tiket, kemudian Permenhub Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tiket angkutan penyeberangan secara elektronik, dan Surat Dirijen Hubdar Perihal Penataan Layanan Pemesanan Tiket Elektronik di Sekitar Pelabuhan. Aturan itu hanya membolehkan pemesanan dilakukan di tempat penjualan yang berjarak 4,24 km dari Pelabuhan Bakauhni. Padahal saat ini banyak gerai penjualan tiket yang berada di sekitar pelabuhan dengan jarak kurang dari 4,24 km. Kebijakan tersebut menimbulkan gelombang protes dari masyarakat Desa Bakauhni. Pasalnya, menurut mereka, aturan tersebut mengancam kehidupan sosial ekonomi masyarakat karena matinya gerai-gerai usaha penjualan tiket di Bakauhni. Dan kita beralih ke berita selanjutnya menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah nilai pemblokiran rekening judi online belum efektif. Anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memblokir 4.000 rekening terkait judi online masih belum efektif. Hal ini dikarenakan judi online masih marak terjadi di masyarakat dan di sisi lain, perkembangan judi online terjadi secara eksponensial dan sistematis. DPR RI menilai langkah OJK memblokir rekening judi online hanya bersifat reaktif yang seharusnya bersifat preventif atau pencegahan agar ke depannya masyarakat tidak terjerumus kembali ke dalam judi online. Hidayatullah juga mendesak OJK untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum, provider, dan kementerian untuk menindak tegas pelaku judi online. DPR RI berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk memberantas judi online. Hal ini penting dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya judi online. Dan menurut saya itu tadi headline di media online pada hari ini Kemenhub harus kaji kembali pembatasan penjualan tiket di Pelabuhan Bakahuni serta anggota KOMIH11 DPR RI Hidayatullah yang menilai pemblokir rekening judi online belum efektif. Saya Ida Dara Madan kembali ke Lekan Alfat. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!